Apel pasukan gabungan untuk operasi justisi penegakan peraturan daerah terkait pencegahan COVID-19 digelar di halaman Mapolda Sulut Senin Pagi. Apel operasi justisi diikuti jajaran TNI dan Polri, personil Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Kapolda Sulut, Irjen Pol, Pancaputra, serta diadiri dan Rem 131 Santiago, Bergjen TNI, Prins Mayur Putong. Menurut Kapolda, operasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menegakan peraturan daerah, pergub atau peraturan bupati, wali kota dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Nantinya dalam operasi justisi, personil gabungan akan melakukan penegakan aturan bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau warga yang berkerumun tanpa jaga jarak. Warga yang tertangkap tangan tidak memakai masker akan diberikan sanksi administrasi serta sanksi fisik. Sudah ada peraturan gubernur tentang bagaimana masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan bupati yang saya pelajari semuanya di wilayah kita sudah mengatur bentuk-bentuk sanksi. Supaya itu ditunjukkan kepada perorangan, badan usaha, tempat-tempat umum, fasilitas sosial lainnya untuk menerapkan protokol penyebaran COVID-19. Hingga Senin sore, kasus COVID-19 di Sulawesi Utara bertambah 16 kasus. Sehingga akumulasi COVID-19 di Sulawesi Utara berjumlah 4.149 kasus, 3.168 di antaranya sembuh, dan 161 orang meninggal dunia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.